Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ingin berbagi masalah yang sering terjadi buat pengguna smartphone HP Vivo atau smartphone Samsung, Xiaomi, Oppo, dan lainnya adalah seringkali kita mengenkripsi sebuah aplikasi yang ada di ponsel dan ternyata password enkripsi kita lupa Nah, apabila itu terjadi, otomatis kita tidak dapat membuka aplikasi tersebut Solusinya adalah dengan menekan atau melakukan reset password Nah, untuk melakukan reset password sendiri kita harus menginputkan jawaban pertanyaan keamanan sesuai dengan yang kita buat saat mengaktifkan pengaturan enkripsi Inilah kemudian yang menjadi masalah Jawaban pertanyaan keamanan ini juga kita lupa Jadi, kita sudah lupa password kata Sandi Lalu, kemudian kita lupa pula dengan jawaban pertanyaan keamanan untuk melakukan reset password Jadi, kurang lebih masalahnya sebagai berikut Apabila teman-teman mengalami masalah seperti itu, jangan khawatir pada kesempatan ini saya akan membagikan bagaimana cara membuka aplikasi yang dienkripsi yang lupa kata Sandi dan jawaban pertanyaan keamanan Namun sebelum itu, saya minta buat teman-teman untuk bantu like dan subscribe channel ini terlebih dahulu Silahkan buka menu pengaturan Setelah itu, kita cari pengaturan lainnya Kemudian, kita pilih buat cadangan dan atur ulang Setelah itu, kita pilih cadangan Di sini, kita sebaiknya mencadangkan dulu data yang kita miliki sebelumnya saat ini Lalu, tekan aktifkan Lalu, kita kembali ke file buat cadangan dan atur ulang Kemudian, kita pilih menu hapus semua data Di sini, kita perlu membersihkan semua data Kemudian, hapus semua Dengan melakukan ini, maka otomatis ponsel kita akan restart secara otomatis Kita tunggu proses restart ini selesai Nah, kemudian ketika dia selesai Mungkin tampilan ponsel Anda akan berubah Karena beberapa aplikasi ada yang terhapus Dan ada beberapa aplikasi default dari ponsel yang ditambahkan Jadi, seperti ini tampilan ponsel saya setelah saya melakukan hapus data Nah, kemudian Tadi, kalau saya mengenkripsi aplikasi Indodax Jadi, mungkin aplikasi tersebut terhapus Jadi, saya perlu mendownloadnya lagi melalui Playstore Di sini, teman-teman bisa lihat Bahwa saya sudah bisa membuka aplikasi Indodax Jadi, teman-teman bisa melakukan seperti apa yang saya sajikan pada video kali ini Jika bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh